Pendekar Bloon Jelit 13. Berantakan. Rambut yang menempel di kepala bloon itu atas usul kakek kerbau putih, dilekatkan dengan bubur. Memang setelah bubur itu kering, dapat juga rambut palsu itu melekat di kepala bloon. Tetapi karena air panas dalam ember itu tumpah maka sebagainya ada yang mencurah ke kepala bloon. Sebenarnya, setelah bubur kering itu terkena air, rambut palsu bloon sudah mulai copot dari bundulnya. Apalagi karena kesakitan, bloon berjingkrak-jingkrak dan lari seperti orang gila. Rambut palsu itu pun terus saja meluncur jatuh ke lantai. Ketika Kim Lian berteriak kaget, bloon pun ikut terkejut juga. Seketika ia menyadari apa yang terjadi. Di rabahnya kepala, kaya rambutnya sudah hilang, hanya tinggal gundulnya saja. Selaka, bloon mengeluh, aku pasti ketahuan kalau memalsu jadi bujang ahmui. Cepat ia mencari rambut palsunya. Dan setelah ketemu, terus dipakainya lagi. Karena ketegangan itu ia sampai lupa pada kepalanya yang tersiram air panas. Kemudian ia mengambil ember yang terguling di lantai, terus hendak melangkah keluar. Tunggu sekali ayunkan tubuh, Kim Lian pun sudah menghadang di ambang pintu. Eh, bukankah nona suruh aku memberi sedikit air dingin pada air panas ini? Tutup mulutmu bentak Kim Lian. Ia benar mendengkol sekali karena dikira tak tahu akan penyamaran bloon. Dan, juga jawaban bloon itu menjengkelkan sekali. Bukankah merah sudah jatuh dan air panas sudah menumpapi ke lantai apunya yang akan dilambah air dingin? Siapa engkau bentak Kim Lian pula dengan deliki mata? Tetapi bloon tak menyahut. Bangsat, mengapa engkau tak menyahut dan perat Kim Lian makin marah? Tetap bloon tak menyahut. Plak tiba-tiba dengan gerakan yang cepat sekali, tangan nona itu menampar pipi bloon lagi. Karena terkejut, bloon goncangkan kepala dan rambut palsunya kembali jatuh ke lantai. Uh, rambut selaka, mengapa engkau jatuh saja gumam bloon seraya menjemput rambut itu terus dipasang di kepalanya lagi? Hayo, engkau mau mengaku atau tidak? Kalau tetap membisu saja, tentu ku bunuh engkau gertak Kim Lian dengan bengis. Huh, bukankah nona tadi suruh aku tutup mulut? Mengapa sekarang suruh aku mengaku balas bloon? Merah muka Kim Lian. Hatinya seperti digelitik hendak meledak. Bicara? Siapa engkau ini bentaknya? Aku? Masakah nona tak kenal? Bukankah aku ini si ahmuai? Bangsat, engkau bukan ahmuai. Siapa bangsat itu? Aku? Ah, bagaimana seorang bujang perempuan dapat menjadi bangsat? Duk titik karena tak kuat menahan kemarahan Kim Lian menghantam dada bloon. Bloon tersurut mundur selangkah tetapi nona itu pun terpental mundur selangkah juga. Nona itu terlongong heran. Ketika tinjunya mengenai dada bloon, ia merasa dada orang itu memancarkan tenaga membal yang kuat sehingga tangannya terpental ke belakang. Memang nona itu tak tahu bahwa sebenarnya tubuh bloon itu mengandung tenaga dalam yang aneh. Makan rumput kumis naga, minum darah kiliu dan mendapat saluran tenaga dalam panas dingin dari kedua kakek lokun dan kakek kerbau putih, menjadi tubuh bloon sebuah tubuh yang penuh dengan tenaga dalam. Sayang anak itu tak tahu bagaimana mengembangkan tenaga dalamnya. Tetapi ada suatu keandahan pada tubuh bloon. Walaupun ia tak dapat mengembangkan tenaga dalamnya, namun tenaga dalam itu setiap saat akan memancar sendiri manakala tubuhnya dipukul orang. Itulah sebabnya maka Kim Lian teribentur oleh suatu pancaran tenaga dalam yang mementalkan tinjunya. Engkau bukan Ahmoai, tetapi seorang penjahat yang menyelundup ke dalam lembah ini dan menyaruh jadi Ahmoisru Kim Lian. Bukan, aku bukan seorang penjahat bantah bloon. Aku orang biasa, aku Ahmoi. Tanda petik. Hektometer engkau masih berani mengaku Ahmoai? Rambutmu itu jelas rambut palsu. Cobalah engkau copot, tentu engkau berubah menjadi seorang lelaki yang berkepala gundul. Eh, apakah benar begitu masih bloon menegas? Karena dadanya terasa sesak terhimpit kemarahan, Kim Lian hanya menyahut singkat, Ya, celaka, kalau begitu kakek kerbau putih itu yang membuat malu aku seru bloon mengoceh sendiri. Kim Lian tercengang. Ia tak mengerti apa yang dikatakan bloon tentang kakek kerbau putih itulah tak tahu mengapa seekor kerbau putih disebut sebagai kakek. Hai, apakah engkau ini bangsa siluman teriak Kim Lian? Siluman? Apakah siluman itu? Bloon balas bertanya. Siluman ialah makhluk yang dapat berganti rupa. Ular yang bertapa sampai ribuan tahun dapat berganti menjadi manusia atau apa saja yang dikehendaki. Kerbau juga begitu. Bukankah engkau tadi mengoceh tentang kakek kerbau putih? Tanda tanya. Kalau seekor kerbau putih bisa menjadi kakek, dia tentu siluman. Oh, desuh bloon, kalau begitu nanti akan kutanyakan pada kakek kerbau putih, apakah dia itu bangsa siluman atau bukan? Dan engkau tentu juga siluman bentak Kim Lian. Tidak. Aku bukan siluman, aku manusia biasa. Aku seorang bujang perempuan yang bernama Ahmoy. Karena tak kuat menahan kemarahannya, Kim Lian terus loncat menerjang. Bloon terkejut dan menghindar ke samping. Terang titik ember di atas kepalanya itu pun meluncur jatuh dan kebetulan tepat menjatuhi kepala Kim Lian. Dan, selakanya, ember itu tepat sekali menelungkupi kepala si nona sehingga nona itu menjerit-jerit kesakitan. Ternyata dalam ember itu masih ada sedikit sis air panas. Dan air panas itu mengucur ke muka si nona. Nona itu menjerit-jerit kesakitan sekali. Ia berusaha hendak membuka ember tetapi karena ingin buru-buru dan mukanya seperti diselomoti api, sesaat nona itu tak dapat membuka ember yang menutup kepalanya itu. Selaka, mengapa nona itu tak mau cepat membuka ember seru bloon ikut bingung. Cepat ia menghampiri ke tempat Kim Lian lalu membantu untuk melepaskan ember itu. Tetapi celaka, karena bingung, bukan membuka kebalikannya bloon malah menekan ember itu ke bawah sehingga makin menutup kencang kepala si nona. Hai, mengapa engkau malah memasukkan ember itu ke kepala kuter Ya Kim Lian menjerit makin keras. Rasa sakit, gelisah dan ditambah malah ditekan oleh tangan bloon, menyebabkah nona itu mengamuk tak keruan. Tidak, nona, aku hendak membantumu melepaskan ember ini kata si bloon. Dia semakin bingung karena nona itu terus-menerus melonjak-lonjak saja. Tanpa disadar, tangannya mencekal ember kencang. Kim Lian melonjak ke atas dan bloon menekan ke bawah, sudah tentu ember makin menyusup kencang ke kepala si nona. Karena tak kuat menahan kesakitan dan tak dapat bernapas, Kim Lian berontak. Ia menendang perut bloon sekuat-kuatnya, duk. Aduh titik. Bloon menjerit kesakitan. Perut tertendang ujung kaki, membuat bloon kesakitan dan rubuh. Tetapi tangannya masih mencekal ember rat-rat sehingga. Beluk titik. Bloon jatuh tetapi Kim Lian pun di bawahnya jatuh juga. Selakanya malah nona itu yang jatuh lebih dulu dan bloon jatuh menimpah ke tubuh si nona. Duk, gundul si bloon membentur dada Kim Lian sekeras-kerasnya titik. Aduh, bloon menjerit lalu bergeliat tan bangun. Tetapi secepat itu ia terus menyambar ember lalu ditariknya keluar dari kepala Kim Lian. Ah, bloon menghala nafas longgar karena telah berhasil mencabut ember dari kepala si nona. Tetapi ketika memandang ke arah Kim Lian ternyata nona itu masih rebah di lantai. Nona, mengapa engkau tidur di lantai? Bangunlah, ia mengguncang-guncang tubuh nona itu supaya bangun. Tetapi Kim Lian tetap meram. Karena beberapa saat tak dapat membangunkan Kim Lian, bloon heran. Dipandangnya muka nona itu. Ah, ia terkejut. Mengapa mukanya terdapat bintik-bintik merah serunya heran, tadi dia cantik sekali, mengapa sekarang banyak bintik-bintik merahnya? Hai, hai tiba-tiba terdengar suara orang tertawa itu si pemuda liok. Mengapa engkau tertawa, tegur bloon? Engkau memang tolol, seru pemuda liok itu nona itu pingsan, mana bisa hendak engkau bangunkan? Hai, bloon berteriak kaget, pingsan? Mengapa dia pingsan? Siapa yang membuatnya pingsan? Dia pingsan karena kepalanya tertutup ember dan ember itu masih terdapat sisair panas yang mengguyur mukanya. Dia tentu kesakitan sekali. Lalu engkau hendak membantunya melepas ember itu tetapi engkau malah menekannya sehingga lebih masuk lagi. Oh, bloon mendesuh, tetapi dia memang tak kenal budi masa aku memberi pertolongan malah perutku ditendang. Pemuda liok itu tertawa, engkau bukan menolong tetapi malah mencelakainya sudah tentu dia marah dan menendang perutmu. Karena engkau rubuh, engkau bawa dia rubuh sekali di kepalamu menimpah dadanya. Itulah sebabnya mengapa dia pingsan. Oh, kembali bloon mendesuh, lalu bagaimana menolongnya? Tak perlu terburu-buru menolongnya. Biarkan dia pingsan dulu. Ho, apakah engkau tak kasihan tanah bloon? Kasihan si kasihan, tetapi aku lebih kasihan kepada engkau kata pemuda itu. Aku? Mengapa? Aku tak tak apa-apa mengapa engkau kasihan kepadaku. Sebaliknya nona itu kesakitan dan pingsan, engkau tak kasihan. Bagaimana engkau ini seru bloon? Pemuda itu tertawa, kalau diaku tolong dan sadar dari pingsan, bukankah engkau yang celaka? Bukankah dia nanti akan marah dan memukul engkau lagi? Oh, benar, seru bloon, aku sendiri heran mengapa dia begitu bengis kepadaku. Lalu bagaimana, apakah engkau hendak membiarkan saja dia pingsan di lantai? Tidak, sahut pemuda liok lalu menghampiri dan terus mengangkat di tubuh Kim Lian dibaringkan di atas pembaringan. Ia memijit beberapa bagian dari tubuh nona itu. Hai, mengapa engkau hendak menyadarkannya? Apakah engkau menghendaki dia supaya menyerang aku teriak bloon? Pemuda itu hanya tertawa, kebalikannya, telah kupijat jalan darah pelemasnya. Walaupun nanti dia sadar, tetapi dia tak berkutik. Oh, mengapa? Apakah engkau tak suka kepadanya seru bloon pula? Pemuda itu tertawa pula, apakah engkau kira aku suka kepadanya? Oh, aneh, habis berkata bloon terus terputar tubuh dan ayunkan langkah. Hai, hendak kemana engkau teriak pemuda itu? Kemana lagi kalau tidak balik ke dapur sahut bloon senaknya? Bodoh teriak pemuda itu pula, mengapa engkau harus kembali ke dapur lagi? Mau apa titik? Apakah engkau ini bujang ahmoy yang asli? Bloon seperti disadarlah berdiri tertegun lalu berpaling, apakah engkau lihat aku ini tak menyerupai ahmoy? Ih, desis pemuda itu, sudah sejak engkau masuk ke dalam kamar ini aku curiga. Dan setelah kuawasi benar, benar, makin jelas kalau engkau ini bukan bujang perempuan sungguh-sungguh tetapi seorang banci. Banci ulang bloon, aku tidak banci. Kalau tidak banci, engkau ini lelaki atau perempuan lelaki? Pemuda liok tertawa mengikik karena desakan telah berhasil. Katanya pula, kalau lelaki mengapa engkau berpakaian seperti orang perempuan? Bukan kemauanku sendiri tetapi kedua kakek itu yang memaksa. Siapa kedua kakek itu? Kakek lokun dan kakek kerbau putih. Kerbau putih? Oh kalau begitu yang dikatakan nona tadi memang benar kalau engkau ini bangsa siluman? Tidak, aku bukan siluman. Kakek kerbau putih itu seorang manusia juga, tua dan bungku. Tetapi siluman memang bisa menjelma jadi manusia, engkau harus hati-hati, kata pemuda liok. Oh, baiklah, seru bloon, nanti akan ku tanya kepadanya, apakah ia itu siluman atau bukan? Habis berkata bloon terus hendak pergi lagi. Hai, hendak kemana engkau seru pemuda itu mencari kedua kakek kawanku, sahut bloon. Nanti dulu, jangan terburu-buru pergi. Aku hendak bertanya kepadamu, kata pemuda liok. Huh, ingat aku bukan bujang perempuan, aku orang lelaki, jangan engkau main bila kepadaku, kata bloon. Merahlah wajah pemuda itu. Wajahnya yang cakap tampak ayu sekali. Aku hendak bertanya, siapakah engkau ini sebenarnya tanya pemuda itu? Aku? Aku bloon. Bloon ulang pemuda itu, ah, jangan bergurau. Nama itu kan nona tadi yang jengkel lalu memakimu bloon. Masakan engkau benar-benar bernama bloon. Benar, bloon menegas, memang aku ini si bloon pemuda itu kerutkan dahi menatap wajah bloon lekat-lekat. Serunya, siapa yang memberimu nama itu? Seorang nona anak murid Hoa Saw Pei, sahut bloon. Pemuda liok makin mengerut, anak murid Hoa Sampai. Siapa namanya? Ah, siapa ya namanya, aku sudah lupa. Tetapi memang benar dia yang kasih nama itu. Mengapa engkau mau? Mengapa tidak mau balas bloon, bukankah nama itu enak didengar dan mudah diingat? Kalau terlalu sukar, aku tak dapat mengingat. Tetapi kalau tak salah, engkau ini titik. Tanda petik. Baru pemuda liok hendak berkata, bloon sudah menukas, sudahlah, jangan mengurusi diriku. Aku hendak mencari kawan-kawanku habis berkata ia terus sayunkan langkah. Tunggu, seru pemuda itu pula. Bloon berhenti, tunggu apa lagi? Aku pun hendak mencari kedua kawanku, pemuda liok terus menghampiri, mari kita bersama-sama mencari mereka. Demikian keduanya segera keluar dari vila indah itu dan menuju ke bagian tengah. Tiba-tiba pula pemuda liok menegur, hai, ya aku ingat sekarang. Bukankah engkau yang jadi patung dalam kuil di tengah hutan itu? Oh, engkau pemuda yang datang bersama dua orang lelaki tua di kuil itu, bloon balas bertanya. Pemuda liok mengiakan lalu bertanya lagi mengapa engkau menjadi patung? Itu sih gara-gara kakek kerbau putih yang suruh aku jadi patung. Dia bilang, kalian ini mungkin bangsa penjahat. Maka lebih baik jadi patung supaya jangan kalian ganggu, bloon menerangkan. Apakah engkau lihat aku ini seorang penjahat? Tanya pemuda liok. Kalau melihat wajahmu, tidak, kata bloon tetapi entah hatimu, aku tak tahu. Pemuda lo tertawa, siapa yang tahu hati orang? Seperti siapakah yang tahu pikiran orang? Kalau melihat wajahmu, engkau ini pintar. Tetapi ternyata engkau seperti orang bloon. Tidak seperti tetapi memang namaku bloon, kata bloon dengan bangga. Ih, aneh, mengapa engkau tampak bangga dengan nama itu pemuda liok heran? Sudah tentu bangga, kata bloon, karena di dunia ini hanya aku seorang yang bernama bloon. Orang tentu pilih nama yang bagus-bagus dan indah-indah. Tetapi apa peduliku? Yang pentingkan hatinya pikirannya titik. Tanda petik. Tiba-tiba bloon berhenti. Berbicara tentang pikiran, ia lalu bertanya, apakah yang menyebabkan kita bisa berpikir? Otak, kata pemuda liok. Hai, benar, benar seru bloon, otaku hilang maka aku tak dapat mengingat apa-apa yang telah lalu. Pemuda liok terliak, otakmu hilang? Siapa yang bilang begitu? Siapa lagi kalau bukan gadis murid Hoasan P yang memberi nama bloon kepadaku itu. Dia bilang otaku hilang dan harus diobati dengan otak naga. Apa? Otak naga ulang pemuda liok. Ya, otak naga, sahut bloon, apa engkau belum pernah melihat naga? Otaknya dapat menyembuhkan orang yang pikirannya hilang. Yang kulihat hanya naga dalam gambaran tetapi naga yang sesungguhnya belum pernah tahu. Mungkin di dunia ini tiada orang yang pernah melihat naga. Oh bodoh benar engkau dan orang-orang itu, seru bloon, naga itu tempatnya di laut hitam. Aku memang hendak kesana untuk menangkap naga ini. Pemuda liok makin terbelalak heran. Dipandangnya bloon lekat-lekat lalu bertanya, Engkau tentu nfa tidak gila, bukan? Tanda tanya. Ya, aku memang tidak gila, sahut bloon hanya saja pikiranku kosong tak dapat mengingat peristiwa yang lalu. Siapa namamu yang sesungguhnya? Tanya pemuda liok pula. Justeru itulah yang akanku cari. Aku sendiri lupa siapa diriku ini. Oh, aku kenal siapa engkau ini, tiba-tiba pemuda liok berkata. Benar bloon terkejut, siapa aku ini? Engkau adalah Ye Uyong Suko, putra suhuku yang telah menutup mata, kata pemuda itu. Bloon terbeliak lalu berseru, siapa nama suhumu jari sakti Kim Tian Chong? Hai, Kim Tian Chong teriak bloon. Sudah tentu pemuda liok itu ikut terkejut juga. Ia mengatakan bloon itu putra Kim Tian Chong, mengapa anak itu malah terkejut mendengar, nama ayahnya? Mengapa? Kim Tian Chong itu jelas masih hidup seru bloon. Pemuda liok melongot, serunya sesaat kemudian jangan gila, suhuku sudah menutup mata, tetapi. Tetapi bagaimana kali ini bloon yang terbeliat? Tetapi mayatnya telah dicuri orang. Hai bloon menjerit kaget, mayatnya dicuri orang? Siapa pencurinya? Mengapa engkau memperbolahkan pencuri itu membawa mayat suhumu? Gila omonganmu itu, pemuda liok menggeram, siapa yang memperbolahkan? Kalau tahu tentu ku bunuh pencuri itu. Tetapi kita sama sekali tak tahu siapa pencurinya. Selaka bloon menggumam, buat apa orang mencuri mayat suhumu? Entahlah, tanya saja nanti pada pencurinya kalau sudah ketemu. Aku memang sedang mencuri siapa pencuri itu, kata pemuda liok. Eh, engkau mengatakan kalau Kim Tian Chong suhu hidup lagi. Bagaimana engkau tahu? Ya, memang, jawab bloon, dia tentu mencuri karena hendak menghidupkan suhumu lagi. Sudahlah, jangan linglung, tukas pemuda liok. Terangkanlah bagaimana engkau tahu kalau suhuku hidup. Oh itu. Ketika aku bersama kedua kakek datang ke gereja Siow Lim Si, datang juga seorang lelaki berpakaian hitam yang mengaku sebagai-sebagai utusan Kim Tian Chong. Orang itu menyerahkan surat undangan kepada Siow Lim Si suruh datang ke gunung Hang San untuk menghadiri rapat. Rapat apa? Tanya pemuda liok. Kim Tian Chong hendak mengadakan rapat dan mengundang semua orang-orang persilatan. Dia hendak suruh partai-partai persilatan bubar dan menggabungkan diri pada perkumpulan yang hendak dibentuknya. Pemuda liok terkejut, perkumpulan apa? Perkumpulan baru yang diberinya nama senglian kau atau teratai suci. Barang siapa tak menurut akan dibunuh. Dengan begitu jelas kalau suhumu itu memang hidup kembali dan sekarang tinggal di Hang San kalau engkau hendak menemui, kesanalah saja. Pemuda liok memandang bloon pula. Dia matanya pemuda itu dengan tajam. Ingin dia mendapat kepastian, apakah bloon itu seorang pemuda normal atau memang otaknya sudah hilang seperti yang dikatakan sendiri itu. Mengapa engkau melihati aku saja tegur bloon? Apakah engkau tak percaya keteranganku itu? Kalau tak percaya silahkan bertanya ke Siow Lim Si. Kalau aku bohong, boleh potong kepalaku. Baiklah, anggap saja kalau hal itu memang sungguh-sungguh kata pemuda liok, tetapi mengapa tampaknya engkau ayam-ayam saja mendengar berita itu? Bloon kerutkan alis, lalu engkau suruh aku bagaimana aneh, pemuda itu membanting-banting kaki pada lantai. Bukankah Kim Tian Chong itu ayahmu? Tidak, sahut bloon, aku bukan anak Kim Tian Chong tetapi putra raja. Hah pemuda itu terngangam mulutnya, engkau putra raja? Siapa yang bilang? Somali. Siapa Somali itu mata pemuda liok membelalak makin lebar? Apa engkau belum kenal Somali? Celaka seru bloon. Somali itu pengawal dari raja. Karena dia berani main gila dengan selir raja, dia dihukum dalam sebuah guha. Kakinya dirantai dan ditaruh dalam kerangkeng besi. Hah, mengerikan sekali. Karena bertahun-tahun dalam keadaan begitu dia sampai tak dapat berdiri lagi. Sekarang terpaksa dia harus tinggal dalam guha menjaga istan kakek lokun dan kekasih kakek kerbau putih. Kakek lokun dan kakek kerbau putih. Sekarang hendak mengantar aku ke kota raja menghadap raja. Kalau sudah ketemu, baru nanti kedua kakek itu akan kembali ke guha dan tinggal bersama Somali. Berhenti teriak pemuda liok sekeras-kerasnya seraya menutupi kedua telinganya. Rupanya ia muak mendengar bloon mengoceh seperti hujan mencurah. Saat itu mereka tiba di ujung lorong dan hendak melintasi halaman. Tiba-tiba dua sosok tubuh berhenti di tengah halaman itu. Rupanya orang itu hendak menuju ke tengah markas tetapi karena mendengar suara orang menyuruh berhenti, mereka berhenti. Padahal pemuda liok itu menghentikan ocahan bloon tetapi orang itu mengira kalau mereka yang disuruh berhenti. Pemuda liok dan bloon terkejut ketika melihat dua orang nona berdiri di tengah halaman. Karena sudah kepergok pemuda liok dan bloon tak dapat bersembunyi lagi. Terpaksa keduanya menghampiri dua sosok orang itu. Siapa engkau siapa engkau? Pemuda liok menegur tetapi berbareng dengan itu. Kedua orang itu pun menegur sehingga kedua saling menegur dalam waktu yang sama. Cika wei hawa, kedua orang itu mencurigakan sekali. Kita belum pernah tahu kata salah seorang yang bertubuh agak kecil. Ternyata kedua orang itu adalah lo kwei hoa dan sengbi kiok, murid keenam dan ketujuh dari huyong siancu. Keduanya malam itu bertugas meronda. Ya, siapakah kalian tegur kwei hoa seraya maju menghampiri. Demi melihat pemuda liok dan seorang pemuda gundul yang mengenakan pakaian perempuan, ia berteriak, Hai, engkau orang banci dari mana? Mengapa engkau berani masuk ke dalam markas ini? Nona, akulah pemuda yang ditawan dua hari yang lalu. Tadi aku habis melayani Nona Kim Lian lalu disuruh kembali ke tempatku lagi, cepat pemuda liok memberi jawaban. Oh, desuh kwei hoa yang cepat berganti nada ramah karena melihat pemuda liok itu bertampang cakap sekali, tetapi siapakah si banci ini? Dia-dia bujangku akhirnya pemuda liok menjawab. Aku, karena dianggap sebagai bujang dari pemuda itu. Blon hendak memberi penjelasan dan memberitahukan siapa. Dirinya. Tetapi cepat-cepat pemuda liok menginjak kakinya keras supaya dia diam. Karena cuaca di halaman gelap, jadi gerakan pemuda liok itu tak sampai ketahuan kedua nona itu. Kwei hoa berpaling ke arah sumuainya Biki dan tersenyum, matanya bersinar-sinar. Kemudian ia menarik tangan Bikiok diajak menuju ke tepi halaman yang terpisah belasan langkah dari tempat pemuda liok. Jit muai, bisik kwei hoa. Ia menyebut Bikiok sebagai Jit muai atau adik seperguruan yang ketujuh, enak-enak saja Kim Lian Sam Suci bersenang diri. Sebaliknya kita berdua disuruh meronda. Bikiok mengangguk, memang, para suci kita itu tak adil. Lihat tuh Toa Suci San Hoa, masakan tiap malam dia bersenang-senang dengan Putra Tihu. Kita tak pernah diberi kesempatan untuk menemani Putra Tihu itu. Ya, oleh karena itu kita harus berusaha mencari sendiri, maukah engkau bantu-membantu dengan aku, Jit muai tanya kwei hoa. Bagaimana caranya tanya Bikiok? Begini, ia membisiki ke dekat telinga Bikiok pemuda yang ini cakep sekali. Maksudku, kita boleh bergilir menemaninya malam ini. Aku dulu yang menemani dan engkau yang meronda seorang diri kira-kira dua jam lagi, ganti engkau yang mencemai dan aku yang meronda. Bikiok gembira tetapi tiba-tiba ia bertanya tetapi apakah para suci dan semua yang lain takkan mengetahui rencana kita? Ah, saat ini sudah lewat tengah malam, mereka tentu sudah tidur mendengkur. Dan empat jam lagi kita sudah bebas tugas, kata kwei hoa. Baiklah, sahut Bikiok. Apabila ada bahaya atau gangguan, cepat-cepat engkau memberitahu kepadaku, kata kwei hoa. Demikian mereka kembali ke tempat pemuda liok dan... Belon lagi. Di mana kamarmu tanya kwei hoa kepada pemuda liok. Aku tinggal di belakang, sahut pemuda itu sekenanya. Saja. Ketahuilah, malam ini kami berdua yang meronda. Setiap orang yang keliaran keluar, akan ku tangkap. Berbahaya kalau kalian berdua berjalan sendiri. Mari kuantarkan kata kwei hoa. Pemuda liok bingung juga. Kalau menolak, orang tentu curiga kalau mengiakan, ah ya dapat menduga maksud kedua nona itu. Apakah nona juga murid dari partai melatih tanyanya. Ya, aku luka wei hoa murid ke enam dari ku Yong Sian Chu dan ini sumu aiku yang ketujuh Seng Bikiok. Akhirnya pemuda liok terpaksa meluluskan di antar kedua nona itu. Baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba terdengarlah genta bertalu-talu dengan gencar. Genta itu sebuah genta raksasa yang ditaruh di paseban lian butia ialah paseban untuk berlatih ilmu silat. Genta raksasa itu dipakai untuk berlatih ilmu tutupkan jari, ialah sebagai sasaran untuk ditutup dengan jari. Tetapi selain itu apabila markas timbul bahaya, genta itu dipalu sebagai pertandaan bahaya. Tengah malam buta genta bertalu-talu nyaring, sudah tentu seluruh penghuni markas lembah melatih terperanjat bangun. Mereka segera keluar dari kamar masing-masing dan cepat berkumpul ke paseban lian butia. Memang demikianlah perintah Hooyong Sian Chu bila terjadi bahaya, sekalian anak murid tak boleh gugup dan bertindak sendiri tetapi harus lekas berkumpul ke paseban lian butia untuk menerima perintah. Wah celaka, kata Kwe Ihoa, rupanya dalam markas telah timbul bahaya. Mengapa kita tak tahu? Ya, liok suci kata Bikiok, kita pun harus lekas-lekas berkumpul ke lian butia. Lalu bagaimana dengan kedua orang ini? Kwe Ihoa merenung liam. Rupanya dia tengah kari akal. Beberapa saat kemudian ia berkata kepada pemuda liok, kuantar dulu kalian ke kamarku dan untuk sementara engkau tinggal saja di situ. Ah lebih baik aku kembali ke kamar sendiri saja, kata pemuda liok. Tidak seru Kwe Ihoa, aku hanya sebentar dan tentu segera datang. Demikian pemuda itu dan bloon lalu diajak ke sebelah timur ujung halaman dan masuk ke dalam sebuah vila kecil yang menjadi tempat kediaman Kwe Ihoa. Kwe Ihoa dan Bikiok terus bergegas menuju ke paseban lian butia. Ternyata di paseban itu sudah berkumpul beberapa suci dan mimoai mereka. Tetapi mereka heran mengapa tak melihat pingsan Hoa, toa suci mereka yang menjadi wakil pimpinan markas. Tetapi itu masih belum mengherankan. Yang lebih membuat kedua nona itu terkejut ialah terdapatnya tiga bujang perempuan, ialah bujang Bwe Bujang Tuaan dan Bujang Muda Ahmoyi. Ketiga hujang itu menangis. Dan yang lebih membuat kedua nona itu terbeliak melongoi alah bujang muda Ahmoyi ternyata gundul kepalanya. Ai, Liu Ok Sumoyi dan Jit Sumoyi, engkau baru datang, Serulim Sian, murid kelima dari Huyong Sian Chu. Dia menyebut Kwe Ihoa Liu Ok Sumoyi atau adik seperguruan ke-6 Bikiok sebagai Jit Sumoyi atau adik seperguruan ke-7. Ya, gergau suci, kata Kwe Ihoa, apakah yang telah terjadi ini? Markas telah dikacau orang, sahut Lian Sian, apakah engkau tak melihat musuh yang menyelundup ke dalam markas? Tidak, sahut Kwe Ihoa dan Bikiok. Aneh, kata Lian Sian, bukankah malam ini jatuh giliran kalian yang meronda? Ya, tetapi di luar lembah tak tampak suatu apa yang mencurigakan, kata Kwe Ihoa lalu bertanya, sebenarnya apakah yang telah terjadi, gergau suci. Ketiga bujang itulah yang membunyikan genta sehingga aku bergegas-gegas lari kemari, kata Lian Sian. Sudahkah gergau suci menanyai mereka tanya Bikiok? Mereka hanya menangis gerung-gerung dan tak dapat. Menjawab yang jelas, kata Lian Sian. Baiklah, kita tanya dulu, agar kalau Toa Suci San Hoa datang, kita sudah dapat memberi keterangan kata Bikiok Seraya menghampiri ke tempat ketiga bujang itu. Hai, Bibi Bwe dan Bibi An dan engkau juga Ah Muai, ia mulai bertanya, mengapa kalian memukul genta apakah yang telah terjadi? Bujang perempuan Bwe dan An karena sudah tua, mereka agak gugup. Ah Muai lah yang menjawab, ai, celaka, nona. Tawanan di guha kumbang hitam lolos dan aku, hu hu, hu. Ah Muai menangis lagi dengan keras, lajengkel dan marah. Mengapa Ah Muai tegur Bikiok? Mereka telah, telah mencukur rambutku sampai begini kelimis. Siapakah tawanan itu? Berapa jumlah yang lolos titik? Tiga orang, dua orang kakek tua dan seorang masih muda, kata Ah Muai. Diam-diam Kwe Ihoa membayangkan pemuda itu dan si bloon yang ditemuinya itu. Mereka berdua masih muda tentu bukan seperti yang dimaksud Ah Muai. Maka ia memutuskan lebih baik tak mengatakan hal itu kepada Linsian. Apalagi, kalau mengatakan tentu banyak urusan dan akan menggagalkan rencananya untuk menemani pemuda itu. Bagaimana mereka meloloskan diri tanya Bikiok pula. Ah Muai lalu menceritakan bagaimana mereka telah disiasati oleh ketiga orang itu sehingga akhirnya diringkus dan diikat. Untung Bibiho datang ke guha tawanan itu dan dapat melepaskan mereka kalau tidak mereka tentu akan mati. Hektometer, itulah Ah Muai, upahnya orang yang genit dan ingin mencari kesenangan dengan orang tawanan. Kalau Toa Suci San Hoa tahu, engkau tentu dimaki-maki, kata Bikiok. Mendengar Toa Suci San Hoa disebut bertanyalah Kwe Ihoa kepada Linsian, Gero Suci, aneh, mengapa Toa Suci tak datang? Hektometer, mungkin dia keletihan dan tidur pula sahutu Linsian. Mengapa? Uh, malam ini dan boleh dikatakan tiap malam dia tentu tidur bersama putra Tiau itu, jawab Linsian dengan nada agak kurang puas. Ih, Kwe Ihoa mendengus pelahan, tetapi mana yang lainnya? Mengapa Kim Lian Sam Suci dan Siulan Si Suci juga tak kelihatan? Tangkatan. Aneh. Ya, kemanakah kedua orang itu Linsian sendiri pun ikut merasa aneh? Huyong Sian Chu mempunyai 17 murid. 7 orang murid tingkat tangkatan pertama. Dan 10 orang murid tingkat kedua. Dari ketujuh murid tingkat ke-satu itu, yang satu ialah Ki Lian Hang li ajak Huyong Sian Chu kelam hai. Saat itu di Lian Butia sudah berkumpul 13 orang murid partai melati. Yang tak munculi ala Ting San Hoa, Sui Kim Lian, Ho Siulan. Oleh karena sampai beberapa saat belum juga keempat orang itu muncul, akhirnya Linsian tak sabar lagi. Hayo, kita jenguk mereka katanya dengan mengajak Kwe Ihoa dan Bik Lian. Yang lain-lain disuruh tetap berada di pasban situ. Pertama ketiga nona itu menuju ke ruang Biau Him Tong atau ruang jiwa terbuai. Keadaan dalam ruang itu sunyi senyap dan gelap. Tak ada lampu penerangannya. Aneh, mengapa ruang ini sunyi senyap kata Linsian? Bukankah di sini malam ini dijadikan tempat bersenang-senang diri? Mari kita jenguk ke dalam, kata Bik Yoks Raya terus memutar grendel pintu. Hai, mengapa pintu tidak dikancing dari dalam? Nona itu terus melangkah masuk, menyulut korek dan nyalakan lilin. Selaka tiba-tiba Bik Yoks menjerit kaget sehingga Linsian dan Kwe Ihoa menerobos masuk. Demi menyaksikan keadaan dalam ruang itu kedua nona itu pun ikut melongong. Mereka melihat bujang perempuan Kiong tidur di atas pembaringan tak dapat berkutik. Ketika selimutnya dibuka ternyata bujang itu telanjang bulat. Hai, bangun, Bik Yok mengguncang-guncang tubuh si Kiong tetapi bujang itu diam saja. Liyok sumui, jangan dipaksa, dia tertutup jalan darahnya, kata Linsian. Bik Yok terkejut lalu memeriksa. Memang apa yang dikatakan sucinya itu benar. Bujang Kiong tertutup jalan darahnya. Bik Yok berusaha untuk membuka jalan darah yang tertutup itu tetapi tak mampu. Aneh, mengapa luar biasa sekali ilmu tutukan orang itu gumamnya dengan geram. Linsian dan Kwe Ihoa pun berturut-turut mencoba untuk membuka jalan darah si Kiong yang tertutup tetapi gagal. Menilik ilmu tutukan ini, jelas orang itu tentu memiliki kepandayan sakti, kata Kwe Ihoa. Atau mungkin bukan dari Tiong Goan. Menurut Suhu, sumber ilmu kepandayan dari dunia persilatan Tiong Goan itu pada dasarnya sama. Demikian juga dengan ilmu menutup jalan darah. Kalau kita tak mampu membuka jalan darah yang tertutup itu, jelas kalau musuh tentu bukan tokoh dari dunia persilatan Tiong Goan, kata Linsian. Kemudian nona itu berkata pula, biarlah, kita tinggalkan dia di sini dan memeriksa ke lain ruang. Mereka tiba di ruang Hui Hun Tong atau ruang jiwa terbang ke Nirwana. Juga ruang itu tampak sunyi dan gelap. Dan ketika Bikiok membuka pintu ternyata pintu tak dikancing. Ketegangan makin mencengkam ketiga nona itu ketika mereka melangkah masuk dan menyalakan lilin. Di ruang Hui Hun Tong itu dijadikan tempat bersenang-senang oleh Ho Siulan murid keempat dari Huyong Sian Chu bersama Bok Kiang, guru silat pada kantor Tihu. Sebenarnya yang disuruh mengantar arah ke situ oleh bujang perempuan. Kiong I alah Ahmu Ai alias Bloon. Tetapi karena tak tahu tempatnya Bloon telah keliru masuk ke Biaung Hun Tong atau Villa Jiwa Lelap yang dipakai nona Sui Kim Lian bersama pemuda liok. Tetapi karena terlanjur salah masuk, bujang kiong disuruh menaruh hidangan arak ke dalam kamar oleh Ho Siulan. Bok Kiang mencari akal untuk menghadap nona murid keempat dari Huyong Sian Chu itu. Akhirnya ia menggunakan akal untuk pura-pura melayani rayuan si nona. Setelah Siulan percaya penuh dan siap menyambutnya di tengah ranjang, tiba-tiba guru silat itu menutup jalan darah si nona. Seketika nona itu tak dapat berkutik. Juga jalan darah pemisunya ditutup agar jangan dapat berteriak. Setelah mengikatnya erat-erat, Bok Kiang pun keluar untuk mencari kawan-kawannya. Walaupun telah menduga bahwa dalam kamar itu tentu terjadi seperti dalam ruang Biaung Huntong tadi, namun tak pernah diduga oleh Lim Sian. K.W.I. HOA dan Bik YOK bahwa yang akan ditemukan dalam kamar itu adalah Ho Siulan, suci mereka yang nomor empat. Pun keadaan, nona itu seperti Bujang Kiong. Telanjang bulat, hanya ditutupi dengan kain selimut. Lim Sian segera mencoba membuka jalan darah Siulan yang tertutup dan berhasil, Dengan kemalu-maluan Siulan terus hendak mencari pakaiannya tetapi ternyata dibawa oleh Kok Yang. Maksudnya agar nona itu untuk beberapa waktu tak dapat keluar dari kamar itu. Keparat benar guru silat itu, Siulan memaki panjang pendek. Apakah yang telah terjadi si suci tanya Lim Sian. Dengan singkat Siulan lalu menuturkan Ba. Halaman 34-35 gak ada. Lim Sian tergopoh-gopoh membuka jalan darah Ting San Hoa, beberapa jenak kemudian, San Hoa dapat membuka matu dan mengerang pelahan. Toa suci tanda seru-seru Lim Sian dan. K.W.I. HOA aku Lim Sian dan liok sumoai K.W.I. HOA. Ih titik. Tiba-tiba San Hoa bangun serentak, lekas ambil pakaian ku. K.W.I. HOA mencarikan tetapi tak ketemu, mana Toa suci di atas kursi kata San Hoa. Tetapi di atas kursi tak ada sepotong pakai lepun juga. Tidak ada, Toa suci kata K.W.I. HOA, tentu diambil orang. Keparat San Hoa memaki, orang itu memang harus kubunuh. San Hoa loncat turun dari ranjang dengan masih memakai selimut untuk membungkus tubuhnya. Ia mencari kian kemari tetapi pakaiannya memang tak ada. Pada saat ia menghampiri lemi kaca untuk memeriksa barangkali pakaiannya ditaruh di dalam situ, tiba-tiba ia menjerit seperti disambar petir. Astaga! Kepalaku titik rambutku kemana ia melengking dan merawung seperti seekor singa kelaparan. Lim Sian dan K.W.I. HOA sebenarnya sudah tahu tetapi takut untuk memberitahu, keduanya hanya diam saja tak berani buka suara. Lim Sian. K.W.I. HOA, engkau berani menggunduli rambutku. Tanda seru-serunya seraya maju menghampiri dengan mati merah dan wajah puas. Toa suci teriak kedua nona itu dengan cemas, bukan kami yang melakukannya. Aku tidur di kamarku dan Liok Sumoi melakukan ronde malam ini. San Hoa hentikan langkah, benarkah bukan kalian wah, bagaimana Toa suci ini, kata Lim Sian kami berdua. Yang mencari dan menolong Toa suci, bukan yang menggunduli. Lalu siapakah teman Toa suci kemarin malam itu? Tanda tanya. Tahukah kalian akan putra Tihu itu? Kemanakah dia saat ini? Tanya Ting San Hoa. Entahlah kami tak tahu sahut Lim Sian kemudian bertanya apakah Ting San Hoa perlu hendak menyuruh mereka mengambil pakaian. Ting San Hoa mengiakan. Lim Sian puu minta K.W.I. HOA yang mengambilkan. Kemudian ia berkata kepada Ting San Hoa Toa suci, Masih ada seorang yang belum kami ketemukan ialah Sam Suci Kim Lian. Maka aku hendak mencarinya dan harap Toa suci suka menunggu kedatangan Liu K.Sumo Ai. Ya, baiklah, kata San Hoa. Lim Sian pun segeia tinggalkan ruang Lok Hun Tong. Ia mencari kemana-mana tetapi tak mendapatkan Kim Lian. Akhirnya ia teringat akan bila, tempat suhunya. Kesanalah ia menuju. Dan dugaannya memang tepat. Di situ ia menemukan Kim Lian dalam keadaan wajahnya penuh bintik-bintik merah dan pingsan. Sam Suci, mengapa engkau begini? Tanya Lim Sian serta Nona itu sudah sadar. Bangsat, kemana Ahmoy teriak Nona itu dengan marah. Ahmoy? Dia berada di Lian Butia bersama sekalian. Sumo Ai, kata Lim Sian. Ah, bukan Ahmoy yang itu tetapi Ahmoy palsu seru Kim Lian makin marah karena menganggap Lim Sian tak cepat dapat menangkap kata-katanya. Padahal ia belum menjelaskan sendiri. Dengan singkat Lim Sian lalu menuturkan apa yang terjadi malam itu. Kemudian ia mengajak Kim Lian keluar. Kim Lian mengenakan kain kerudung hitam untuk menutupi mukanya yang masih terluka air panas itu. Baru kedua Nona itu keluar dari file mewah milik Kau Yong Sian Chu, tiba-tiba mereka dikejutkan pula oleh suara genta bertalu-talu. Cepat kedua Nona itu berlari menuju ke Lian Butia. Ternyata yang berada di situ hanya ketiga bujang BWE, An dan Ahmoy. Oh, Nona Lian dan Nona Sian, para Nona sedang menuju ke arah kebakaran, Ahmoy menerangkan. Kim Lian dan Lim Sian terkejut. Mereka berpaling. Memang dari penjuru markas tampak api memancarkan cahayanya merah ke langit sehingga hari yang sudah hampir pagi itu tampak terang. Asapun bergulung-gulung membubung ke angkasa. Celaka, musuh telah membakar lembah kita, kata Kim Lian seraya mengajak Lim Sian untuk menuju ke bagian belakang markas. Belum berselang berapa lama dari kepergian gadis-gadis murid partai Melati itu, muncullah seorang imam tua bersama seorang bujang perempuan tua yang memakai beda tebal, bertubuh pendek. Demi melihat perempuan itu, serem tak menjeritlah Bibi BWE. Titik dua bangsat, itulah yang mencelakai aku. Dia memalsu diriku. Habis berkata Bibi BWE terus lari menyongsong orang yang menyaru jadi dirinya. Plak karena marahnya bujang BWE terus menampar muka orang yang menyaru jadi dirinya itu. Hai tanda seru bujang BWE menjerit kaget ketika melihat wajah orang itu. Seorang kakek tua yang berjanggut panjang. Karena kain penutup mukanya tertampar jatuh, tampaklah wajah orang itu dengan jelas. Memang yang datang itu Sohun Kisu dan kakek Lokun si bujang BWE palsu, kakek Lokun terkejut ketika bujang tua BWE menyongsongnya dan terus menampar mukanya. Kakek Lokun terkejut, serunya, hai, mengapa engkau di sini? Bukankah engkau tidur dalam guha tawanan? Tua keparat maki bujang BWE itu-itu seraya hendak maju menerkam muka kakek Lokun tetapi kakek itu sudah cepat menghindar ke samping. Hai, jangan gila engkau, perempuan tua, bentak kakek Lokun, engkau harus berterima kasih kepadaku karena pekerjaanmu aku yang mewakili. Tua bangka engkau mencuri pakaian ku hayo lepas bujang tua BWE terus menerjang kakek Lokun. Kakek Lokun lari menghindar tetapi terus diburu. Dengan demikian kedua orang itu berlari-lari kejar-kejaran di sekeliling paseban lian butia. Pengah peristiwa itu berlangsung tiba-tiba dari arah barat muncul pula seorang pemuda bermuka pucat dengan diiring oleh seorang bujang perempuan tua. Demi melihat pemuda itu, berserulah Hun Kisu dengan sangsi-sangsi girang, adakah Kongcu ini KHO Pek Giam Kongcu putra KHO Tihu. Belum pemuda bermuka pucat itu menyawak muncul pula seorang lelaki setengah tua yang lari-lari menuju ke lian butia terus memeluk muda bermuka pucat itu. Ah, KHO Kongcu, akhirnya kami berhasil menemukan Kongcu. Oh, Bokkaw Su, pemuda itu yang bukan lain memang KHO Pek Giam memeluknya dengan girang. Kemudian Boki yang memperkenalkan pemuda itu dengan Sohun Kisu. Apabila ketiga orang itu tengah bercakap-cakap adalah bujang perempuan itu yang celaka karena pada saat Sohun Kisu menyambut KHO Pek Giam, bujang perempuan An pun terus memaki perempuan yang mengiring KHO Pek Giam itu. Hai Bangsat, penipu, engkau berani melucuti pakaian ku dan mengikat tubuhku habis memaki bujang An itu terus menyerbu wanita tua itu. Celaka, dia berada di sini, diam-diam perempuan tua yang bukan lain dari penyaruan kakek kerbau putih mengeluh. Sebelum bujang tua An sempat menerkamnya, ia sudah melarikan diri. Hai, kembalikan pakaian ku, Bangsat tua teriak bujang tua An seraya mengejar. Demikian diri Paseban Lian Butia itu berlangsung adegan yang lucu. Dua kakek yang berpakaian. Sebagai perempuan tengah dikejar oleh dua orang bujang perempuan tua. Mereka berlari-larian mengelilingi Paseban itu. Ho, engkau kakek kerbau putih tegur kakek lo kun demi melihat kakek kerbau putih di sampingnya. Ya, aku dikejar oleh perempuan yang kupakai-pakaiannya itu, sahut kakek lo kun, dan mengapa engkau juga berlari-lari? Setan pendek, aku pun dikejar juga oleh perempuan tua yang kupakai-pakaiannya ini, sahut kakek kerbau putih. Hayo, engkau harus cari akal bagaimana supaya kita dapat lolos. Bukankah engkau yang suruh aku menyaru jadi perempuan? Hu, tak usah mengomel, masakan menghadapi dua orang bujang perempuan tua saja kita tak mampu dengus kakek kerbau putih. Tetapi diam-diam ia memang belum menemukan akal. Pengah peristiwa itu masih berlangsung tiba-tiba muncul lagi seorang pemuda cakap bersama seorang bujang perempuan muda. Hai Saudara Liok, teriak bok yang menyambut pemuda itu dengan gembira. Siapakah pemuda ini tanya KHO Pik Giam kepada bok kasu? Sudah tentu guru silat itu heran mendengar pertanyaan dari putra Tihu. Bukankah Saudara Liok ini sute dari Kongcu sendiri serunya heran? Sute KHO Pik Giam mengulang heran, Aneh, mengapa aku belum kenal? Maaf, KHO Kongcu, aku Liok Siniam seorang pengembara. Karena mendengar peristiwa Kongcu hilang maka aku memberanikan diri menghadap KHO Tihu. Agar dapat diterima maka aku mengaku sebagai sute Kongcu, pemuda Liok itu memberi penjelasan tentang dirinya. Karena melihat pemuda Liok itu seorang pemuda yang cakap dan halus dan pula memang benar-benar telah mencurahkan tenaga untuk menolong dirinya. KHO Pik Giam pun mengaturkan terima kasih. Hai, engkau tiba ahmuai berteriak dan terus lari ke tempat bloon. Kembalikan rambutku dan pakaianku. Bloon terkejut ketika tahu-tahu seorang perempuan muda yang kepalanya ditutup dengan kain menyerbu dirinya. Nanti dulu bloon song-songkan kedua tangannya ke muka untuk mencegah, siapa engkau? Mengapa engkau hendak minta rambut dan pakaian dari aku? Bangsat! Engkau lah yang menggunduli rambutku dan memakainya, dengan kalat ahmuai terus merangsang dengan kedua tangannya mencakar muka bloon. Bloon terkejut dan menghindar ke samping tetapi rambutnya kena disamuar oleh ahmuai terus ditariknya. Uh titik! Titik berubahlah kini bloon titik menjadi seorang laki yang gundul. Hu, 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 tiba-tiba ahmuai menangis, rambut ini tak dapat tumbuh di kepalaku lagi. Tanda petik! Jangan khawatir, pakailah bubur atau lem. Tadi aku pun juga menggunakan bubur untuk melekatkan rambut itu di kepalaku. Jahana mengkau sekonyong-konyong ahmuai timpukan ikatan rambut itu ke muka bloon. Blok titik rambut tepat menampar muka bloon sehingga dia gelagapan dan berbangkis titik. Habis menimpuk, ahmuai terus maju dan memukul bloon. Duk titik aduh, bloon menjerit karena hidungnya kena tinju ahmuai. Tetapi di luar dugaan ahmuai pun menjerit-jerit kesakitan sembari mendekap tangannya. Seperti yang telah diterangkan, tubuh bloon itu mengandung tenaga dalam yang luar biasa. Blok tak dapat mengembangkan tenaga dalam itu tetapi apabila dia dipukul tenaga dalam itu akan memantul. Itulah sebabnya maka ahmuai menjerit kesakitan. Hai, bloon, mengapa engkau juga di sini teriak kakek lokun yang berlari-larian mendatangi bersama kakek kerbau putih? Lo, kakek berdua juga titik. Belum selesai bloon berkata tiba-tiba kedua kakek itu disekak belakang oleh bujang tua BWE dan Bibian. Karena terkejut, kakek lokun dan kakek kerbau putih berontak. Kedua bujang perempuan itu pun terlempar beberapa langkah dan terus jatuh. K.H.O.P. Giam, pemuda liok, Boki yang Sohun Kisu yang tahu duduk perkaranya, sama tertawa gelak-gelak. Sesaat kemudian tiba-tiba pemuda liok berkata, lebih baik kita cepat tinggalkan lembah ini. Ya, benar, sahut K.H.O.P. Giam. Tidak, tiba Sohun Kisu berseru, bakar dulu lembah ini baru kita pergi. Tidak tiba-tiba pula kakek lokun menyeletuk, jangan main-main engkau imam tua. Membakar lembah ini berarti membakar istriku. Sohun Kisu melongo. Apakah istri kakek berada di sini? Tegur K.H.O.P. Giam. Kakek lokun mengangguk, ya, siapa namanya dan yang mana? Namanya San Li Hoa, yang paling cantik sendiri itu. K.H.O.P. Giam terliak, katanya, tetapi murid-murid partai Melati di sini tak ada yang bernama pun Li Hoa. Uh, bagaimana engkau tahu? Ting San Hoa yang menceritakan kepadaku. Ya, benar, kakek, kata pemuda Li Hoa Pula Nona Kim Lian juga pernah mengatakan begitu padaku. Hai, kalian dua orang pemuda tolol. Jelas aku sudah bertemu sendiri dengan istriku ketika naik kereta bersama seorang pemuda. Mengapa kau berani mati mengatakan tidak ada kakek lokun marah-marah? Pemuda Li Hoa terkejut. Bukan karena memikirkan soal istri lokun yang bernama San Li Hoa itu tetapi karena kata-kata si kakek tentang pemuda yang ditawan. Ya, benar, dalam markas partai Melati ini memang masih terdapat tawanan-tawanan orang lelaki. Saudara-saudara sekalian, segera ia berkata setelah kita berhasil membebaskan K.H.O. Kongcu, sebaiknya jangan kepalang tanggung. Mari kita tolong pemuda-pemuda yang ditawan dalam markas ini. Ternyata maksud pemuda Li Hoa itu didukung sekalian orang. Hanya guru silat bok piang yang agak membantah, aku setuju tetapi ku rasa lebih baik salah seorang dari kita yang mengantarkan K.H.O. Kongcu pulang dahulu. Karena K.H.O. Kongcu masih lemah. Yang lain-lain boleh melaksanakan usul saudara Li Hoa itu. Tidak, bok kausu, K.H.O. P.Giam menolak aku cukup kuat. Aku ingin menolong juga mereka yang menjadi korban gerombolan wanita cabul di sini. Akhirnya mulailah rombongan itu menuju ke bagian belakang markas. Mereka hendak mengeluarkan pemuda-pemuda yang ditawan di situ. Sebelum pergi mereka menutup jalan darah Ahmoy supaya pingsan. Tak berapa lama dari kepergian merek berbondong-bondonglah murid-murid. Partai Melati kembali ke Paseban Lian Butia lagi. Alangkah kaget mereka ketika melihat beberapa tawanan yaitu pengacau tadi sudah lenyap. Yang ada hanya-hanya perempuan tua Bibi BWE, Bibi Andan Ahmoy yang menggeletak di tanah tak sadarkan diri. Ternyata di beberapa tempat dari markas partai Melati telah timbul kebakaran. Bangunan yang indah dan mewah dari markas itu telah habis dimakan api. Mereka duga kebakaran itu tentu perbuatan dari rombongan putra Tiau dan kedua kakek lingelung itu. Hai, kemanakah gerangan lari mereka itanya San Hua dengan geram. Kukira mereka tentu belum lari jauh. Kalau kita kejar tentu masih dapat menangkap mereka, kata Kim Lian dengan geram sekali. Memang diantara gadis-gadis murid partai Melati yang paling menderitai ala ting San Hua karena rambutnya dicukur dan sui Kim Lian yang mukanya melepuh merah karena tersiram air panas. Ya, hayo kita kejar dan bunuh mereka kata Ting San Hua. Ketiga belas murid partai Melati itu segera menuju ke pintu gerbang. Ketika pintu dibuka, mereka terkejut melihat seorang lelaki berpakaian hitam dan mengenakan kerudung muka warna biru tegak di tengah pintu. Siapa engkau tegur Ting San Hua? Adakah aku berhadapan dengan Hau Yong Sian Chu pemimpin partai Melati tidak menjawab? Orang itu malah balas pertanyaan. Suhu tak berada dalam markas. Akulah wakilnya, sahut Ting San Hua lalu mengulang pertanyaan pula. Aku utusan dari Kim Tian Chong Tai Hiap pemimpin partai Tian Sukau yang berpusat di Gunung Tai San untuk menemui Hau Yong Sian Chu, kata orang itu. Apa maksudmu? Tian Sukaui alah partai agama utusan Allah. Partai itulah yang akan mempersatukan dan menenteramkan dunia persilatan. Maka Kim Kau Chu telah mengirim surat undangan kepada semua partai persilatan dan tokoh-tokoh untuk menghadiri upacara peresmian berdirinya partai besar itu. Lalu bagaimana partai-partai atau tokoh-tokoh persilatan yang tak mau ikut dalam partai Tian Si Kau itu? Hanya ada dua pilihan. Ikut atau mati partai-partai persilatan harus membubarkan diri dan menyerahkan limu kepandayan partai masing-masing kepada Tian Sukau. Pemimpin kami akan mengajak para ketua partai persilatan untuk membahas dan menciptakan sebuah ilmu silat baru dari inti ilmu silat berbagai aliran dalam dunia persilatan. Nantinya di dunia persilatan ini hanya ada satu partai persilatan dan satu aliran ilmu silat. Dengan demikian dunia persilatan takkan terjadi pertikaian dan pergolakan lagi. Alangkah hebatnya seru San Hua sinis. Memang, sahut utusan baju biru itu dengan bangga. Kalau saja semua partai menurut saja seperti anak kecil. Sambut nona itu. Baju biru terkesiap. Ditatapnya San Hua dengan metu berkilat-kilat. Lalu menurut tanggapanmu, apakah suhumu juga akan menolak? Partai Melati sebuah partai yang bebas. Tak ingin menguasai dunia persilatan dan tak suka terjun dalam kekeruhan dunia persilatan. Kami hidup tenang dalam lemoah yang sunyi dan terpencil. Mengapa harus ikut ramai-ramai dalam partai gabungan dari Kim Tai Hyap itu? Itu suatu alasan untuk menghindar dari keharusan yang ditentukan oleh partai. Tiansuka Sohumu boleh bersikap begitu tetapi harus membubarkan partai ini dan hidup seperti wanita biasa. Pun apabila secara perseorangan dia masih giat dalam dunia persilatan, berarti dia pun harus ikut dalam Tiansukao. Pendek kata setiap partai ilan tokoh persilatan harus masuk ke dalam partai baru itu. Yang membantah, akan kehilangan nyawa. Wah garang benar, garang benar seru Ting San Hua. A. Memang sebelum pergi, Hu Yong Sian Chu sudah menceritakan tentang kemungkinan datangnya utusan dari dua Kim Tian Chong. Kim Tian Chong dari utara dan Kim Tian Chong da. Selatan. Pun Hu Yong Sian Chu menerangkan bahwa Kim Tian Chong itu sebenarnya sudah meninggal dunia. Tetapi entah bagaimana dewasa itu dalam dunia persilatan telah muncul dua tokoh yang menyebut dirinya sebagai Kim Tian Chong. Dua-duanya mendirikan partai baru, dan hendak memaksa semua partai persilatan meleburkan diri pada partai baru itu. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan surat undangan ini kepada suhumu, kata utusan itu seraya mengeluarkan sepucuk sampul dan menyerahkan kepada San Hua. Setelah menerima, timbul pikiran San Hua untuk menjajal kepandayan utusan itu. Maka ia pun berkata, tugasmu menyerahkan surat sudah selesai. Sekarang mari kita bicara dalam suasa bebas. Sejenak utusan baju biru itu memandang gadis-gadis murid partai melati dengan tajam. Sepasang bola matanya memancarkan sinar berkilat-kilat dari seorang lelaki. Ya, lalu apa maksudmu tanya orang itu? Sudah menjadi peraturan lembah melati, bahwa lembah ini pantang diinjak oleh kaki orang lelaki. Setiap lelaki yang berani menginjakan kaki di tanah ini, harus tinggal di sini dan menurut perintah kami. Oh, desis orang itu, kalau aku berkeras pergi? Boleh saja, sahut San Hua, asal engkau mampu lolos dari titik barisan kami. Orang itu tertawa, bagus. Aku merasa gembira sekali dikepung oleh gadis-gadis cantik dari lembah melati ini. San Hua tertawa sinis, jangan keburu berang dahulu sebelum engkau benar-benar sudah lolos dari kepungan barisan melati. Baik, sahut orang itu, lalu dimanakah kita akan mencoba kekuatan? Engkau seorang petamu, tentu harus kami layani dengan hormat. Mari silahkan masuk ke Paseban Lian Butia. Di sanalah kita nanti mempertunjukkan barisan itu kepadamu. Tanda seru. Orang itu tertawa lalu mengikuti rombongan anak murid partai melati masuk ke dalam markas, tan Hua menuju ke Paseban Lian Butia. Ketika mengamati keadaan markas itu, tiba-tiba utusan baju biru itu terkejut. Hai, mengapa keadaan markas partai melati menjadi tumpukan puing? Apakah telah terjadi kebakaran? Ya, memang ada gerombolan pengacau yang telah membakar markas kami, sahut San Hoa, tetapi itu urusan kami dan akan kami bereskan sendiri. Siapakah yang membakar markas ini masih utusan itu menegas? San Hoa tertawa dingin, Telah ku katakan peristiwa itu bukan urusan orang luar, maka janganlah engkau bertanya lebih jauh. Siapa bilang aku tak berhak mencampuri urusan ini seru utusan baju biru itu? Ingat, dalam surat undangan itu, Tian Suka sudah menganggap bahwa semua partai persilatan di dunia persilatan ini sudah menjadi anak buahnya. Tian Suka wajib untuk melindungi anak buahnya. San Hoa tertawa mengejek, Itu anggapanmu sendiri, Bung? Tetapi kami partai melati belum tentu mau menjadi auga uta Tian Suka, hal itu masih menunggu keputusan. Suhu. Dan selama belum ada keputusannya, saat ini kami belum terikat hubungan apa-apa dengan Tian Suka. Hektometer, seorang budak perempuan yang pintar-putar lidah, dan perat utusan baju biru itu, Tian Suka bermaksud baik kepada kalian, mengapa kalian malah mengejek? Baik, rupanya kalau tidak kutunjukkan sedikit kepandaian, kalian tentu masih keras kepala. San Hoa tak mau banyak bicara. Segera ia bertepuk tangan dan berseru, melatih mekar di pagi hari. Mendengar itu serentak kedua belas gadis-gadis itu berhamburan dan berpencaran membentuk sebuah barisan yang melingkari orang itu. Kami sudah siapkan barisan, silahkan engkau menerjang serusan Hoa kepada orang Tian Suka itu. Orang itu pun mendengu selalu mulai bergerak. Lebih dahulu ia membuka serangannya dengan jurus-jurus biasa. Setelah mengetahui bagaimana care gerak barisan lawan, barulah ia robah gaya serangannya dengan gerak yang istimewa. Gerak baju biru itu memang aneh. Sebentar ia menerjang ke timur, sebentar lagi terus menyerang ke barat, dan belum saja anak murid partai melati yang menjaga di sebelah barat bergerak, baju biru pun sudah melesat ke utara. Kemudian belum berhantam dengan nona yang menjaga di utara, tiba-tiba baju biru sudah melenting menerjang ke selatan. Sepintas pandang gerakan orang itu mirip dengan seekor burung Raja Wali yang melayang-layang kian kemari. Barisan anak murid partai melati terkejut melihat gaya serangan orang itu. Akhirnya mereka melakukan siasat tetap tenang. Kalau musuh menyerang disambut, kalau musuh diam mereka pun diam. Siasat itu ternyata menggagalkan rencana baju biru. Dia menggunakan siasat menyerang kalang kabut agar barisan pun ikut kalang kabut. Ternyata siasatnya itu tak menghasilkan. Tiba-tiba baju biru merobah gerakannya. Kini ia tegak berdiam diri di tengah barisan kemudian maju menyerang gaya serangannya aneh sekali. Bukan secepat burung Raja Wali menyambar, melainkan selambat siput berjalan. Ketika mendekati barisan ia gerakan tangannya untuk memukul tetapi gerakan tangannya itu amat pelahan sekali ditampak nefas seperti tak bertenaga. Mau tak mau terangsang juga anggauta barisan yang diserangnya itu. Koswi Hoa, seorang murid partai melatih tingkatan kedua, yang kebetulan berada di tempat itu, serem tak menyambari tangan si baju biru. Swi Hoa, jangan menyerang tanda serusan hektoliter terkejut dan cepat mencegahnya, tetapi terlambat. Swi Hoa berhasil menerekam tangan lawan terus hendak ditariknya. Tetapi demi mendengar teriakan Swi Hoa, Swi Hoa pun hendak menarik pulang tangannya. Tetapi astaga betapapun ia kerahkan tenaganya untuk melepaskan tangannya tetapi tak mampu. Tangannya serasa melekat dengan tangan musuh. Melihat itu Swi Hoa terus memberi isyarat kepada sumuai-sumuainya untuk segera menjepit mulai dari kanan, kiri dan belakang. Tetapi orang itu cepat bergerak lebih cepat. Secepat kilat ia menarik tangan Swi Hoa, lalu dicengkeram tubuhnya terus diangkat dan diputar-putar untuk menghantam barisan yang hendak mencepitnya. Seketika gemparlah sekalian anak murid partai melati. Mereka sibuk untuk menyingkir. Karena kalau menyongsong, tentu akan melukai sumual sendiri. Hektometer, dan susan Hoa Srafa merogoh ke dalam bajunya. Ia mengambil bubuk biconghun obat yang akan membuat orang pingsan apabila mencium maunya. Tetapi baju biru ternyata tajam sekali matanya. Ia dawat menguasai setiap gerak-gerik dari kedua belas gadis-gadis itu. Pada saat San Hoa merogoh baju, ia sudah curiga. Dan pada saat tangan San Hoa hendak bergerak menimpuk, lapun segera mendahului melemparkan tubuh Swi Hoa ke arahnya. San Hoa terkejut. Lontaran itu amat kuat sekali sehingga tahu-tahu tubuh Swi Hoa sudah melayang tiba. Mau tak mau terpaksa San Hoa harus menyambuti karena kalau ia menghindar jelas tubuh sumuinya pasti terbanting ke tanah. Dan tepat dikala San Hoa menyambuti tubuh Swi Hoa, secepat kilat orang itu pun sudah ayunkan tubuh loncat menutup jalan darah San Hoa. San Hoa rubuh, terus disanggapi orang itu lalu diangkat ke atas dan diputar-putar lagi. Kali ini barisan anak murid partai melati itu benar-benar panik, baju biru memutar-mutar tubuh San Hoa dan Swi Hoa bagaikan sepasang baling-baling berasnya. Anak murid partai melati tertegun ke simak. Mereka benar-benar kehilangan paham dan tak tahu apa yang akan dilakukan. Pun karena ditutup jala darahnya, San Hoa tak dapat berkutik dan bersel memberi perintah. Berhenti tiba-tiba Kim Lian, murid nomor tiga dari Hau Yong Sian Chu, berseru menghentikan orang itu. Aku mau berhenti kalau Engkau sudah menyatakan menyerah sahut orang itu. Ya, hentikanlah perbuatanmu itu dan nanti kita bicara dengan baik sahut Kim Lian. Nona ini adalah Nona yang melayani pemuda Liok diberakhir mukanya tersiram air panas gara-gara tingkah laku si bloon. Baju biru ternyata mau menghentikan putarannya. Ho, untung kalian sudah mau menyerah kalau tidak. Lama-kelamaan, anggauta tubuh dari dua orang kawanmu ini tentu akan copot dari persambungannya. Sambil meletakkan tubuh kedua Nona itu di tanah, ia berseru, bagaimana, apakah kalian sudah menyerah? Ya, tidak. Tidak belum selesai. Kim Lian berkata, tiba-tiba dari luar paseban terdengar sebuah suara yang parau dan pada lain saat seorang kaki berpakaian wanita, menerobos barisan dan teri tegak menghadapi utusan Tia Sukau. Begitu iba, kakek itu terus menuding baju biru. Halamar 57, 58, 59, 60 gak ada. Ah, kemungkinan pemuda cakap dan rombongannya itulah yang membakar markas ini diam-diam ia menimang. Dan cepat ia mendapat akal. Hai, pengacau, bukankah kalian yang membakar markas partai melati ini tegurnya? Hektometer, itu bukan urusanmu, pemuda liok menumpas dengan kata-kata. Siapa bilang bukan urusanku sahut orang Tian Sukau, partai melati adalah anggauta Tian Sukau. Aku wajib melindunginya. Pemuda liok terkesiap lalu berpaling kepada Kim Lian, nona sui benarkah partai melati ini menjadi anggauta Tian Sukau? Itu bukan urusan musahut Kim Lian yang rupanya masih marah-marah kepada pemuda itu. Pemuda liok terkesiap. Hai, nona cantik, seru kakek kerbau putih mengapa engkau marah kepada rombongan kami? Aku tak marah asal pemuda liok ini dan si Ahmoy palsu itu mau berlutut minta ampun dengan mencium kakiku seru Kim Lian. Ah, nona Kim Lian titik. Desah pemuda liok aku seorang anak laki, masakan sudi mencium kakimu teriak bloon. Sohun Kisu tiba-tiba melesat maju kehadapan utusan Tian Sukau, Tian Sukau hendak menelan dunia persilatan, tentu sudah mempunyai modal kepandayan yang hebat bukan main. Dan engkau sebagai utusannya, tentulah hebat juga kepandayanmu. Aku seorang pertapa tak terkenal, ingin sekali aku mendapat pelajaran dari kau Tian Sukau yang hendak menjagoi dunia persilatan itu. Utusan Tian Sukau itu terkesiap. Dipandangnya pertapa itu sejenak, lalu berkata, siapakah namamu? Sohun Kisu pertapa pencabutnya wah? Uh, seram berseru orang Tian Sukau itu, baiklah, karena namamu begitu seram tentu kepandayanmu seram juga. Aku ingin tahu juga sampai, bagaimana seramnya pekerjaanmu sebagai tukang cabut nyawa itu. Demikian keduanya segera bersiap. Sohun Kisu mulai membuka serangan dengan sebuah jurus Tui Jongong Gwee atau mendorong jendela melihat rembulan kedua tangannya menyongsong ke muka untuk mendorong ke dada lawan. Hektometer, betapa sederhana sekali ilmu pertapa ini, dengus utusan Tian Sukau dalam hati. Kemudian ia mengisar tubuh ke samping lalu secepat kilat menambaskan telapak tangannya ke tangan si pertapa. Memang jurus Tui Jongong Gwe itu jurus yang amat sederhana. Tetapi bukan itu yang akan dilancarkan oleh Sohun Kisu. Jurus itu hanya untuk memancing lawan. Ketika orang Tian Iukau itu hendak menabas, segera Sohun Kisu menarik mundur tangannya lalu secepat kilat ia menerkam ulu hati lawan dengan jurus Hek H.O. Ucausim atau Harimau Hitam menerkam hati. Orang Tian Sukau itu terkejut melihat gerakan lawan yang begitu cepat karena kedua tangannya terlanjur menabas ke muka maka ia tak sempat untuk menangkis. Dalam ancaman jari maut Sohun Kisu utusan berbaju biru itu segera surutkan dadanya ke belakang terus dilanjutkan merebahkan kepalanya ke belakang sehingga sampai ke tanah. Hektometer hendak lari kemana engkau dengur Sohun Kisu dalam hati dan cepat ia maju selangkah lalu ayunkan tinju menghantam sekuat-kuatnya ke perut orang itu. Baju biru itu dalam posisi yang berbahaya kakinya memancang tubuh dan kepalanya melengkung ke belakang sampai mencapai tanah. Dan saat itu Sohun Kisu sudah berada dekat sekali di hadapannya menghantam perut. Huf titik tiba-tiba Sohun Kisu mendesuh kejut ketika pukulannya mengenai angin kosong karena tiba-tiba lawan rebahkan seluruh tubuhnya ketatlah. Dengan geram pertapa itu segera menginjakan kakinya ke tubuh orang. Injakan itu disertai dengan tenaga cian kintui atau tindihan seribu karti. Awuh tanda seru. Terdengar jeritan ngeri. Tetapi bukan dari si baju biru melainkan dari Sohun Kisu. Tubuh pertapa itu terhuyung-huyung seraya mendekap dadanya. Setelah beberapa langkah ia pun rubuh ke tanah. Sudah tentu sekalian murid-murid partai meladan rombongan bloon terkejut menyaksikan adegan itu. Pemuda liok cepat loncat ke tempat pertapa itu. Dirabahnya hidung Sohun Kisu ternyaya sudah tak bernapas. Demikian pun denyut jantungnya juga sudah berhenti. Pertapa itu sudah meninggal. Pemuda liok heran mengapa pertapa itu tak meninggalkan bekas-bekas terluka senjata tajam atau pukulan lah memeriksa dengan teliti dan akhirnya menemukan sebab dari kematian pertapa itu. Sepasang mata, hidung, mulut dan tertembus sesebatang jarum emas. Dicabutinya keenam batang jarum emas itu lalu berbangkitlah pemuda liok. Hektometer, manusia ganas, serunya kepada orang Tian Sukau yang saat itu sudah berdiri lagi, begitu kejam engkau mencabut nyawa orang. Itu sebagai contoh untuk siapa yang berani menentang Tian Sukas sahut orang itu. Hektometer, terimalah jarum maut kepunyaanmu ini tiba-tiba pemuda liok berseru seraya taburkan keenam jarum maut itu kepada pemiliknya. Ha, ha, ini bukan senjata makan cuan tapi senjata kembali kepada tuannya seru orang Tian Sukau itu seraya kebutkan lengan baju dan tahu-tahu jarum jarum itu hilang lenyap. Pemuda liok terbeliak kaget. Hayo, keluarkanlah lagi seluruh kepandayamu seru orang Tian Sukau itu dengan ini mengejek. Melihat itu marahlah kakek lokun walaupun hanya berkenalan dalam waktu singkat tetapi ia merasa suka dengan pemuda liok itu. Maka melihat pemuda liok diejek kakek lokun terus melangkah maju. Ho, setan hitam jangan sumbar-sumbar aku yang akan menghajarmu seru kakek lokun terus menerjangnya. Orang Tian Sukau itu terkejut dan maka keraslah dugaannya bahwa kakek itu seorang tak waras. Tetapi ia pun terkejut melihat gerakan si kakek yang begitu cepat dan dasyat. Terpaksa ia menghindar. Tetapi kakek lokun tetap membayangi sedemikian pesat sekali kakek itu menyambar hingga orang Tian Sukau itu hampir tak mempunyai kesempatan untuk bernapas. Selaka diam gam orang itu mengeluh kakek limbung ini ternyata hebat sekali kepandainya kalau tak gunakan senjata rahasia aku bisa celaka. Memang lokun telah menggunakan ilmu pedang tui hang kiam atau pedang pemburu angin. Hanya dia tak memakai pedang melainkan dengan tangan kosong saja. Pada saat lokun ayunkan tangannya hendak menabas leher orang, orang itu pun gunakan jurus tiat Tian Kyo atau jembatan besi. Menekuk tubuh ke belakang sampai kedua tangan menjamah tanah kemudian pada saat tangan lokun menyambar lewat di atas tubuhnya, tiba-tiba orang itu menggeliat bangun seraya taburkan sebatang pisau tipis. Lokun yang saat itu sedang miringkan tubuh dan berpaling ke kiri mengikuti gerak tangannya yang menyambar angin tadi, terkejut sekali karena melihat benda mengkilap putih menyambar ke dadanya. Awas witu, kakek tiba-tiba pemuda liok berseru memberi peringatan kepada lokun lokun cepat loncat mundur tetapi ia menjerit kaget ketika dada bajunya penuh dengan hamburan rambut hitam dan ketika merabah jenggotnya ia makin berjingkrak selaka jenggotku hilang i terimalah ini pengecut tiba-tiba kakek kerbau putih terus loncat menerjang orang Tian Sukau orang itu terkejut lagi tamparan kakek rambut putih ini hebat dan berbahaya ia cepat-cepat menghindar tetapi agak terlambat plak kepalanya tertampar dan kain penutup kepalanya jatuh ke tanah bagus kakek kerbau putih bloon berteriak kegirangan hajar saja orang itu orang Tian Sukau itu tegak berdiri dengan wajah merah padam sepasang matanya berkilat-kilat memandang kakek kerbau putih ia merasa terhina sekali karena kain kepalanya tertampar hektometer kakek bungkuk serunya dengan meto berapi-api jangan kira engkau sudah dapat mengalahkan aku tahukah apa yang ku pegang ini kakek kerbau putih memandang ke arah benda yang dipegang orang itu lalu berseru apakah bukan sebatang tongkat benar sahut orang itu tahu namanya tongkat orang buta seru kakek kerbau putih hektometer inilah tongkat ajaib Tian Gok Woi apa artinya seru kakek kerbau putih seribu iblis menangis dan